Pemirsa terlahir sebagai anak yatim atau piatu, pasti tidak ada yang berharap seperti itu. Namun jika kenyataan hidup seperti itu, hidup tetap harus dijalani. Dan di samping saya ada adik kita, Paris ya. Halo Paris, apa kabar? Waik, siap. Pemirsa, Paris ini salah satu anggota dari Yayasan Nyantim Piatu Kuitang ya. Paris, ceritakan sendiri. Tadi kita di belak layar sudah ngobrol-ngobrol kalau Paris itu mendidik adik-adiknya yang yatim piatu juga di Yayasan. Seperti apa sih Paris? Ceritakan dari awal, kenapa Paris masuk di Yayasan Nyantim Piatu ini? Ya, memang dari kemauan diri sendiri, Seth. Dari diri sendiri ya? Dari diri sendiri. Bapak, apa di ibu yang sudah tidak ada? Ibu. Ibu. Kemudian Paris kembang dalam Yayasan. Yayasan. Selama umur berapa nih, berapa tahun? Dari umur 13 tahun. Dari umur 13 tahun. Turunan dari abang sebenarnya. Oke. Nah sekarang katanya membantu adik-adiknya ya yang di Yayasan juga. Seperti apa ceritanya dan seperti apa masakan hari ini? Jangan kemana-mana, tetap di Masak Sehat. Nah pemirsa di depan saya juga sudah adik-adik kita dari Yayasan Nyantim Piatu Kuitang. Apa kabar nih adik-adik? Baik. Kita masak bareng ya. Nah di samping saya Paris nih. Paris, ini di depan kita sudah banyak banget bahannya. Kita akan membuat layar tofu with mushroom. Kita langsung kenali bahannya yuk. Oke. Ini ada tahu putih. Ini sambil Paris buat saya halusin ya. Iya. Sambil Paris halusin. Kita tinggal saja sampai halus. Jadi kalau pemirsa di rumah susah saya tahu putih bisa diganti tahu kuning atau tahu sutra ya. Ada campur kuping, nanti kita iris halus, kemudian wortel, daun bawang. Telur nanti kita gunakan sebagai campuran adonan dan kita gunakan sebagai pelapis saat kita goreng. Ada temung kanji, maizena, seperti biasa, bubuk kaldu kecetarian. Ini bubunya ya. Kemudian gula pasir, lada bubuk, garam, dan bubuk pala. Ini ada bawang putih, kemudian bawang bumbu. Saya cincang bubunya dulu ya pemirsa. Ini kita cincang bubuk kopi. Ini Paris kalau di Yayasan suka masak juga nih? Suka. Bapak bisa ini kita cincang bawang bumbunya ya. Nah kita ingin lanjut lagi nih ngobrol sama Paris nih tentang kegiatan di Yayasan. Boleh. Seperti apa sih? Katanya bantu adik-adik sekarang ya? Bantu. Seperti apa tuh? Contoh. Contoh sih kalau misalkan adik-adik nih, nanti ada dapat pekerjaan rumah dari sekolah. Ada PR misalnya. Kemudian Paris kan kembali. Bantu. Kemudian apa lagi tuh kegiatan lainnya? Kayak ngaji. Belajar mengaji. Belajar sholat. Kalau yang bagi buat kecilan, belajar sholat. Bukan apapun yang adik-adik butuhkan, Paris bantu ya? Wah bagus sekali ya. Kendalanya apa sih Paris kalau bantu adik-adik? Kendalanya kan masih kecil-kecil ya, tapi kan suara rewel tuh mana-mana-mana ya? Nah itu dia tuh kendalanya tuh. Kita gimana dong Paris itu ya? Paling ya harus cara mengatasi. Banyak-banyakin sabar sih, Seth benernya. Banyak-banyakin sabar ya. Namanya bantu adik-adik. Kalau adik-adik mah. Di Yayasan apa dipelajarin apa saja? Diajarkan apa saja di sana? Secara mengurus adik-adik yatim. Terus di prepare-prepare kalau misalkan ada donatur yang datang ke sekendarian. Seperti tidak ada cara. Dibajarin. Terus. Kemudian. Kondisi sebisanya sih bantu-bantu Seth di situ. Nah, pemeriksa ini ada mortal kita parut ya. Kita serut. Ini, Paris nanti makanannya tuh selain sehat, juga gisinya tinggi. Karena macem-macem nih. Tadi ada daun bawang sudah kita masukkan ya. Ini ada wortel kita parut. Nanti lengkap nutusinya ya. Sehat ya, Seth pokoknya. Tahun sumber apa tau nggak? Sumber. Apa-apa sumber apa? Protein abadi ya. Protein gitu. Kemudian ini ada wortel, vitamin, mineral ya. Ada pelon juga ya nanti kita pakai. Sumber proteinnya. Jadi menurutnya sehat. Nanti Paris bisa coba di rumah ya. Bisa. Kalau ada adik sendiri di ESR kan jumlahnya sudah berapa banyak sekarang? Ratu. 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 Kurang lebih Ratu. Ratu. Kurang lebih Ratu. 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 Kemudian, apa yang hari-hari kita berada kegiatan? Oh, Seth. Nah, di sini kan. Yang rutin biasanya. Yang lagi rutin tuh, JTK bersilaturami, Seth. Apa itu? Jadi tuh kegiatan tuh misalkan ada donatur yang ingin ngadain acara gitu. Oke. Kepone-kone gitu. Biasa sih seding ngehubungin kita tuh pengurus buat dipumpulin anak yatimnya terus diajak ke tempat-tempatnya dia. Bisa juga dia juga ngadain di tempat kita di sekretariatnya. Oke, kegiatan terdekat apa nih rencananya nih? Yang deket-deket ini. Yang deket-deket ini? Iya. Ini sih, YPK ceria, Seth. Wah, betul. Jalan-jalan. Oke. Ada deh, jalan-jalannya. Seru pasti ya. Baru-baru kadang-kadang kita jalan-jalan. Oke, ini telur kita masukkan. Ini sebagai pengikatnya ya. Iya, Seth. Dan nanti adukannya saat kita musti dapat pecah. Hmm. Kemudian ada tepung terigu. Ini paru-baru kadang-kadang kita aduk terus sampai terus sampai berbeda ya. Kemudian itu pun kanji ya. Oke. Ini ada buku kaldu vegetarian. Ini salah satu buahannya sehat ya, Pak Bunga, Seth. Karena menggunakan buahnya tuh dari ekstrak jamur biasanya. Hmm. Jadi tidak mengandung senyawa kelutamat yang nggak sehat. Hmm. Gula pasir. Kemudian ada tubuh. Ini paru suka pedas ya? Suka, Seth. Kalau sudah, bolehlah sampai sedikit lagi ya. Dalam halus kubu basicnya ya. Kemudian pabrika buku. Masuk. Nah, ini paru saduk terus sampai tercampur rata. Hmm. Kemudian saya siapin bahan layarnya jadi jamur ya. Layarnya kita gunakan jamur kuping. Nah, di pasaran tuh banyak sekali jenis jamur. Pemerintah ya. Ada jamur kancing, jamur merang, jamur sitake. Jadi jamur ini nggak harus terpakut dengan jenis jamur yang ini. Bisa diganti dengan apa saja yang tersedia di pasaran. Sudah selera, Seth ya? Betul. Kita iris selus ya bahan layarnya ini. Kalau Paris, jangan lupa. Sudah masak, Kak? Pak, kalau lagi dibantu-bantu umi. Sudah kita iris jamurnya. Kemudian bahan utamanya juga sudah dicampur ya. Sudah jadi ya. Sudah. Baru pertama masak ya? Sudah jadi bahan ya. Hasil adonannya pemerintah seperti ini ya. Sekarang tinggal kita bentuk nih. Nah, cara pembentuknya seperti ini. Paris boleh bantu ambil cetakannya? Ya. Oke. 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 Kita kasih beberapa sandu alunan sebagai dasarnya. Sudah kita padatkan ya. Kemudian kita lapisi dengan jamur di atasnya. Kita lapiskan jamur sebagai bahan layarnya atau bahan isinya. Ya. Kemudian kita tutup lagi dengan aduan bahu ini. Hmm. Kita lapis-lapis ya. Lapis. Seperti kayak... Apa setelahnya? Perkedel ya? Tapi terbuat dari tahu ya. Ini kayak mirip krokod atau perkedel ya. Benar. Nah, seperti ini. Kalau sudah dipadatkan, kita rapikan bentuknya. Oke. Kemudian kita lepaskan ya. Ini kita usahakan hati-hati biar bentuknya rapi ya. Jangan usah rapi begini. Nanti tinggal kita kukus kurang lebih 30 menit hingga nanti adonannya matang. Dan sekarang kita langsung ke resep yang kedua. Jangan kemana-mana. Terima kasih telah menonton! 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 Ya menunggu matang 30 menit, ada yang bertanya enggak, sampai menunggu waktu Nama saya Danwar Fansyah, saya dari Yayasan YPK Kalau jamur diganti sayur bayam dan lainnya bisa enggak? Jamurnya diganti sayuran boleh enggak? Boleh, sayuran kan banyak banget jenisnya Sayuran? Bayam? Bayam, boleh Cingkong? Cingkong jangan lah ya, karena teksturnya itu agak keras Bayam, kacang polong, wortel, bermata-mata menjadi sayuran bisa menggantikan Jadi boleh, selain jamur tadi, bisa digunakan sayuran sebagai bahan isinya Jelas ya? Oke, berikutnya Sep, mau nanya Nama saya Sam Sudin, dari Yayasan Nyatim Piatuk Witang Itu, itu kan dikukus, bisa digoreng enggak? Boleh, cuma teksturnya harus agak dikerasin Ditambahin tepung terigu biar teksturnya keras dan tidak hancur kalau langsung digoreng Tapi kalau ingin teksturnya agak beda, sebaiknya dikukus dulu Nanti juga digoreng teknik terakhirnya Jelas ya? Sep, saya mau nanya Nama saya Rizky Saputra Dari Yayasan Nyatim Piatuk Witang Kalau tahu diganti sama tempe, boleh gak, Sep? Tahu diganti tempe, sama-sama sebelum protein labat yang sehat, boleh saling menggantikan Ya, tapi dihaluskan tetap ya, sampai lembut Baru digunakan untuk membuat adonannya Oke Layar tofu-nya sambil menunggu kita kekukus Sebelum masang, kita lanjut ke resep yang kedua ya Kita bikin polkadot pancake atau dadar gulung polkadot Kita isi dengan flat cherry Yuk kita lihat bahan-bahannya Nah, pemirsa untuk membuat adonan pancake atau membuat dadar gulung Kita buat dari tepung terigu Paris batu-aduk ya Jadi pemirsa kita campur dulu bahan keringnya ya Ada tepung terigu Tepung kanji, ini tepung kanji biar nanti tekstur dadar gulungnya lebih, teksturnya lebih lentur Tidak mudah patah saat kita gulung ya Jadi kita gunakan tepung kanji Boleh bantu aduk Kemudian garam halus Kemudian telur ya, kita masukkan Oke Nah, sekarang susunya kita tuang sedikit demi sedikit Paris boleh bantu tuang susunya ya Iya Aduk biar lebih cepatnya Biar kita aduk Dikit-dikit aja Lalu ya kalau langsung banyak nanti adonannya akan bergumbal ya Jadi kita tuang sedikit demi sedikit Oke, sampai terus kita aduk Ini sudah tidak bergumbal ya Tepung-tepung adonannya yang bagus ya Aduh, sudah belum buat Ini adonan kulit ya pemirsa ya Nanti kita bikin juga untuk isinya Membuat pelannya Oke, terus Tuang lagi sampai habis Ini misalnya pemirsa terpaksa berpintil bisa disaring ya Jadi adonannya tidak ada butiran tepungnya lagi Nah ini sudah tersambur rata pemirsa adonannya seperti ini ya Nah sekarang tinggal kita panaskan wajan datarnya Kita bikin adonannya, tapi sebelumnya kita harus bagi dulu adonannya Ini kita tambahkan dengan pewarna merah atau pasta pandan Ini nanti jadi polkadotnya ya Jadi eksen warna merahnya Ini berwarna Betul Ini kalau susah mencari pasta pandan bisa diganti dengan pewarna merah makanan biasa ya Nah sekarang tinggal kita masak ya, kita buat dadarnya satu persatu Oke Pak Bersa ini sudah kering ya Kalau pinggirnya kering berarti sudah matang Ya Pak Arie? Iya Ini ya Jadi bukuknya lucu bagus Sekarang tinggal kita bikin adonan isinya, bikin pelan ya Ada susu, kemudian diaduk pakai maizena Ini buat bahan pengembalnya ya Ini kalau bikin saus atau beru istilahnya ya Itu pasti pakai pengembal pakai tepung maizena Ini Pak Arie boleh bantu aduk ya Nah Pemirsa sekarang saya panaskan menteganya ya Oke ini sudah larut ya Pemirsa Tinggal kita tuang ke dalam panci atau wajan Oke Ini Pak Arie boleh bantu aduk-aduk Ini Pak Arie walaupun makanan manis Kita harus tambahkan sedikit garam ya Biar rasanya tuh mantep Barang ya Bersa kita lihat tekstur flanya ya Pak Arie kasih lihat nggak Pemirsa teksturnya Angkat sedikit Ini Pak Arie sudah jadi, sudah kalis ya Sekarang tinggal kita tambahin lagi dengan vanilla pasta dan rem Ini kalau bahan aromatik seperti ini memang dimasukkannya terakhir ya Kalau dari awal dia justru akan hilang aromanya karena menguap Ini vanilla pasta masuk Ini rem Ini rem kalau Pemirsa tidak mengonsumsi boleh dihapekan ya bahannya Ini aromanya lebih wangi lagi kalau ditambahkan bahan ini Kemudian yang terakhir kuning telur Dalam kondisi masih panas ya kita tambahkan kuning telurnya Jadi kuning telur memang tidak ditambahkan dari awal Justru kalau dari awal dia akan memberi tekstur yang nggak bagus akan bergumpal-gumpal Saat flam masih panas kita tambahkan kuning telur Kita aduk sebentar nanti dia akan matang ya jadi tidak ada aroma amis juga Teksturnya sudah jadi kental dan kalis Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam adonan dadar gulunga ya Yang polkado tadi telah kita bikin ya Nah Pemirsa sekarang flamnya kita isi Kita ambil warna lebih 1 sendok ya Oke Ini kalau bentuk sesuai selera ya bisa digulung bisa juga dibentuk segitiga Kemudian kita tambahkan Ceri hijau dan ceri merah Ini kayaknya disantap ini enak banget ya Ini kita bentuk segitiga saja ya Oke Jadi bentuknya seperti ini ya Pemirsa ya Nah ini kita susun di atas piring salji Sekarang kita isi lagi Jadi saat membentuk juga harus hati-hati biar nanti adonan kulitnya nggak robek ya Benar Biar bentuknya cantik juga Nah ini sudah cukup ya Estetika Estetika Betul Nah sekarang kita tambahkan Pelengkap penyajiannya ya Ada fruit cocktail Wah Ini sebenarnya disajikan sama Espen juga enak banget ya Sebenarnya Betul Kalau panas-panas panas Wih, panas juga Setapnya dingin-dingin ya Pake Espen Oke Mantap lah pokoknya Nah kita tambahkan Ganisnya Ada ceri dan daun min Seperti biasa ya Nah ini resepnya sudah siap kita santap ya Tapi tahan dulu Kita masih harus menggoreng resep yang pertama tadi ya Benar benar Gan kemana-mana Gimana kemana-mana Nah pemerintah tadi layar tofu yang telah kita kukus Sekarang sudah keras Sekarang tinggal kita Celupkan ke adonan telur Yang telah kita kocok lepas Dan ditambahkan bumbu sedikit garam ya Kemudian Sekarang tinggal kita celupkan Layar tofu tadi ya Kita seributi dengan Tocokan telur Kemudian Kita goreng Kita goreng Biar nanti terbentuk Lapisan yang bagus ya Nah Pak Hri boleh bantu aduk-aduk ya Pak Hri gabung di yayasan ini selama berapa tahun Pak Hri? Sudah tahun keberapa sekarang? Sudah tahun ke-2 Sudah tahun ke-2 ya Dua setengah sih Itu untuk membagi waktu itu gimana sih Antara pendidikan dan kegiatan panti Kan Pak Hri sekarang Artinya membantu adik-adik disana kan? Pasti ada kegiatan sekolah Belajar mengajar juga kan? Itu gimana cara bagi waktunya Pak Hri? Biasanya sih Di ada ini tuh Pas Udah pulang sekolah Meskipun Meskipun Lagi pas jam pelajaran Paling gak bisa ikut Ijin Jadi kegiatan Pak Hri Jadi waktu membantu kegiatan di pondok Saat kegiatan belajar mengajar sudah selesai lah ya Selesai Jadi gak membantu Jadi gak mengganggu ya kegiatan belajar mengajar saya Ini kayak mirip-mirip bikin perkedel ya Kalau Pak Hri lihat ya Benar-benar Bulat Cuma ini lebih Nutrisinya lebih lengkap ya Karena di dalamnya tadi ada jamur, ada wortel Jadi kandungan bisinya lebih lengkap Ini kalau pemirsa di rumah mau bervariasi Dari adonan ini digulung juga bisa ya Jadi bentuknya seperti rolade Nah Kemudian kalau mau dipanggang juga bisa jadi mirip-mirip kayak galantin juga Nah pemirsa ini kita lihat ya sudah matang dan berwarna kuning coklatan Sekarang kita angkat Boleh bantu piringnya Oke Oke Ini harus hati-hati ya Salah sekali Ini kayaknya disantap pakai saus tomat enak ya Wah enak sih Kalau suka pedas bolehlah pakai saus tambal ya Nah pemirsaan ini layar tofu-nya sudah kita atur di piring saja Tinggal kita garis ya sebelum kita sajikan Hmm Hmm Bersen Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!